Kalian udah denger belum ada berita yang lagi viral Ada orang lagi suat Idul Fitri, dia khotbah Itu bahas kecurangan pemilu Terus akhirnya jamaahnya pada kabur Halo guys, belum jumpa lagi bersama Rai TV Sebelum kita mulai, alam kebanyakan kalian tekan tombol subscribe Dan jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya Agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya Langsung saja kita mulai Check it out Lebih memanukan dan memuahkan Karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak Yang terbuluk dalam sejarah Indonesia Ironisnya problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut Terjadi secara persruktur sistematis dan masif Terjadi justru diterkait dengan perilaku Joko Widodo Sebagai presiden RI Sebagai mana yang tersebaruas di media sosial dan surat kabar Sebab itu mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya Sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak Bangsa kita adalah bangsa yang besar Kutbah itu yang tidak diperlaku Joko Widodo Gak bener, harusnya itu khotbah itu bahas iman dan takwa gitu, bahas maaf-maafan, idul fitri gitu loh Pak. Bahas politik itu untuk apa? Politik biarin di MK, jalan di MK Pak. Ini kiainya siapa nih? Tolong diperiksa ini. Kalian udah denger belum ada berita yang lagi viral. Ada orang lagi soal idul fitri, dia khotbah. Itu bahas kecurangan pemilu, terus akhirnya jamaahnya pada kabur, pada pergi, pada cabut. Pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Untuk bangsa ini yang tidak diperlukan, tidak diperlukan, tidak diperlukan, apalagi di situ, itu dimulai dari oklah kita, maka usaha pemilu yang kita jalani. Gue kalau ada di situ, gue pun akan pergi gitu loh. Lagi ibadah gitu kan, apalagi ini kita lebaran, hari-hari idul fitri, memperingati kemenangannya orang-orang muslim gitu. Harusnya kita bermaf-maafan gitu kan, mengujurkan kebaikan, yang panas-panas udah diadem-ademin lagi, ini malah dipanas-panasin lagi. Mana sama ustadznya, malah sama imamnya gitu yang khotbah, kayak kata gue, kayaknya nih bapaknya udah ke doktrin ini deh, apa namanya, politik identitas. Makanya gue bilang politik identitas itu bahaya banget. Terus ada yang komen, itu pasti yang pergi adalah pendukung 02, gak ngerti ahlak, ngerti etika, gue kasih tau ya sama lo. Namanya kita ibadah, itu tidak boleh dicampuri dengan hal apapun. Namanya ibadah itu ya fokus kita untuk berdoa, ketemu sama Allah gitu loh. Fokus untuk bener-bener antara kita dan Tuhan gitu. Jangan dicampuri dengan hal apapun, kampanye di dalam masjid aja gak boleh. Kampanye, nih, lagi ngaji gitu, bawa-bawa politik, itu tuh gak etis gitu loh. Apalagi ini khotbah. Khotbah bahas kecurangan pemilu. Kalau bapak mau bahas kecurangan pemilu, gak usah khotbah, Pak. Pakai tawa aja di kelurahan, sono. Ya, ngapain khotbah tuh jam ayah pada kabur. Ya kan? Justru dengan kalian ini mendukung abah melakukan hal seperti ini, membuat banyak orang justru makin simpati dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Orang makin simpati dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan akhirnya, yang tadinya pendukung kalian itu lumayan ya gitu. 28 ya. Jadi berkurang, 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 berkurang ya gara-gara ulah kalian sendiri sebenarnya. Masalah habis, sembako, Pak. Alam biasa, caket mitra penuh di rumah. Apa gue bilang? Udah kebaca kan? Lagu lama kaset kusut. Lagu-laguan. Silaturami ke istana negara. Open house ke tempatnya Pak Jokowi. Mau ngapain? Mau ngarep sembako? Nah, perasaan yang dukung Pak Jokowi bukan lo deh, gue deh. Gue yang dukung Pak Jokowi. Kan lo yang musim Pak Jokowi, geliran ada Pak Jokowi bagi-bagi aja. Ini nomor wahid lo ya. Nanti kebaca sama gue akal-akal bulus lo. Pakai giring-giring narasi lagi ya kan. Pihak istana ya kan. Tidak operatif ya. Tidak apa, memberikan layanan yang terbaik buat masyarakatnya. Ya lo datangnya ngadi-ngadi. Pagi-pagi banget. Ya kan pagi-pagi kan khusus buat ini kan. Kalangan-kalangan pejabat dulu ya kan. Nah lo siapa ya? Lo pejabat emang. Hah? Pejabat ini ya? HTI sama EPI. Hahaha. Makanya kerja cuy. Nih ojolnya jendral nih. Hari kedua lebaran tetap kerja. Biar kakak ribet lagi. Nyalain-nyalain pemerintah. Kerja makanya jangan males. Nyalain-nyalain pemerintah. 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share Terima kasih Terima kasih